Potensi ekonomi ikan hias dari Indonesia sangatlah besar, yaitu mencapai 4730 jenis ikan air tawar dan 650 jenis ikan air laut. Dan hanya beberapa jenis saja yang sudah digarap dan dikembangkan sebagai komoditas ekspor. Negara-negara tujuan ekspor ikan hias adalah Jepang, Hong Kong, Taiwan, China, Thailand, Singapur, Malaysia, Vietnam, United States, dan Kanada. Ada pun beberapa ikan hias air tawar dan ikan hias air laut yang terkenal di Asia adalah, untuk ikan hias air tawar, yang pertama, ikan koi. Ikan koi pertama kali dipopulerkan di Jepang. Sekitar tahun 1820-an, para penangar ikan negeri Sakura berhasil menyilangkan beberapa strain ikan emas, menjadi ikan dengan warna merah dan putih yang menarik. Ikan hasil persilangan ini dikenal dengan nama koi. Kemudian, tahun-tahun berikutnya berkembang ikan koi dengan berbagai varian warna menarik lainnya. Ikan koi merupakan ikan hias air tawar yang cocok dipelihara di kolam, bukan akwarium. Karena daya tarik ikan koi terdapat pada warna-warni yang indah, bila dilihat dari atas. Selain itu, ikan koi juga memerlukan ruang gerak yang luas. Jenis ikan hias air tawar ini cukup mudah dikembang biakkan, namun sulit mendapatkan koi yang berkualitas. Yang kedua, ikan cupang. Ikan cupang merupakan salah satu ikan air tawar endemik negara-negara di Asia Tenggara. Ikan ini berkembang biak di rawa-rawa daerah tropis. Ikan cupang sanggup hidup dalam volumen air yang sedikit dan minim oksigen. Cupang dapat dipelihara dalam toples kecil dan tidak perlu mesin penghasil gelombung. Ikan cupang dipelihara sebagai ikan hias dan ikan aduan. Selain warna disik dan siripnya yang berkilauan, ikan ini mempunyai sifat agresif. Cupang bisa merobek-robek sesamanya dalam pertempuran yang berlangsung berjam-jam lamanya. Ikan cupang sangat mudah dibudidayakan, tidak memerlukan fasilitas mahal dan bisa dilakukan dalam skala rumahan. Yang ketiga, ikan arwana. Ikan arwana merupakan salah satu ikan endemik Indonesia. Ikan ini banyak ditemukan di perairan air tawar Kalimantan dan Papua. Dahulu, ikan arwana didapat dari perburuan di alam bebas. Namun, saat ini sudah bisa dibudidayakan. Ikan arwana merupakan salah satu ikan hias air tawar yang berharga tinggi. Harga perekornya mencapai jutaan rupiah. Terutama untuk jenis-jenis tertentu. Sentra ikan arwana ada di Kalimantan dan Sumatera. Yang keempat, ikan maskoki. Ikan maskoki masih satu keluarga dengan ikan mask. Pertama kali dikenal sebagai ikan hias di Cina. Namun, yang mempopulerkan ikan maskoki adalah bangsa Jepang. Dari negeri ini, ikan menjadi semakin variatif dengan berbagai warna dan bentuknya. Ikan maskoki sudah lama masuk ke Indonesia dan dibudidayakan meluas. Sentra produksi koki terbesar ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Kota ini memproduksi lebih dari 55 juta ekor ikan koki setiap tahunnya. Sebagian besar ditujukan untuk pasar domestik, sebagian lainnya untuk diekspor. Yang kelima, ikan gapi. Ikan gapi merupakan ikan asli wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Ikan ini sangat mudah beradaptasi sehingga penyebarannya bisa meluas ke seluruh bumi. Masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an. Saat ini, gapi bisa ditumbukan dengan mudah di perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi merupakan jenis ikan air tawar yang gampang dibudidayakan dan bereproduksi secara internal dengan melahirkan anak. Gapi kawin dengan memasukkan secara organ gondopodium yang berada pada siri panal ke dalam organ telur betina. Ikan gapi betina mempunyai kemampuan untuk menyimpan sperma dalam tubuhnya, sehingga bisa hamil hingga 3 kali dalam 1 kali perkawinan. Jarak antara kehamilan berlangsung selama 1-5 minggu. Seekor indukan betina dapat menghasilkan sekitar 30-100 murayak dalam 1 kelahiran. Keenam, ikan lohan. Ikan lohan termasuk dalam keluarga cicai dan tidak ditemukan di alam bebas. Ikan hias air tawar ini merupakan hasil persilangan dari berbagai jenis ikan cicai. Ikan lohan pertama kali dikembangkan di Malaysia. Banyak orang menyukai ikan ini karena warna sisik dan benjolan di kepalanya. Selain di Malaysia, ikan ini dikembangkan juga di Taiwan. Kini, ikan lohan menyebar ke berbagai negara. Ikan lohan mempunyai sifat agresif dan bila lepas ke perairan umum, bisa menjadi predator bagai ikan lainnya. Banyak kritik yang dialamatkan pada ikan ini. Di antaranya dapat dianggap merusak strain-strain ikan cicai. Berikutnya, untuk ikan hias air laut yaitu yang pertama, Kardinal Banggai Fis. Salah satu ikan hias air laut yang dimiliki oleh Indonesia adalah jenis ikan hias air laut yaitu Kardinal Banggai Fis atau CBF yang terletak di Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Banggai. Kepulauan ini menyimpan salah satu kekayaan dunia yang sangat langkah, yakni adanya spesies ikan hias berbentuk pipi dengan warna belang hitam kuning dan ekornya terbelah dua seperti burung walet. Spesies ini tidak terdapat di daerah lain di bumi ini, selain terdapat di banggai, yaitu Banggai Kardinal Fis atau juga dikenal dengan nama lokal ikan capungan banggai. Yang kedua, Ikan Badut atau Ikan Nemo atau Clown Fis Ikan Badut atau Clown Fis merupakan salah satu jenis ikan yang dicari penggemar ikan hias. Ikan ini hidup pada daerah perairan tropis dangkal. Ikan ini dikenal agresif dalam menjaga teritorinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!